Ketika lo pengen nyobain Curry 8 atau Curry 9, tapi berasa kok mahal banget ya, ada pilihan yang lebih hemat, yaitu Under Armour Flow Future X. What's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Veli Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Under Armour Flow Future X. Sepatu ini identik sama Curry 8 sama Curry 9, karena di sepatu ini pun menggunakan teknologi Under Armour Flow yang sama dengan Curry 8 maupun Curry 9. Nah, Curry 8 kan harganya 2,6 juta, terus juga Curry 9 itu malah naik, jadi 2,8 juta. Nah, di Under Armour Flow Future X ini harganya cuma 2 juta, tepatnya 1 juta 999 ribu. Gila kan, beda 600 ribu dan 800 ribu rupiah dari si Curry 8 maupun Curry 9. Tapi abas kalian bakalan dapet teknologi cushioning dan teknologi traction yang sama, bener-bener sama dengan para Curry 8 dan Curry 9 itu. Dan menurut gue hal ini tuh sangat amat jarang terjadi di brand kompetitornya Nike. Kalau di Nike gak bakal tuh abis kalian dapetin apa ya istilahnya kayak sepatu budget atau sepatu pink shoes yang jauh lebih murah daripada signature shoes. Tapi punya teknologi cushioning dan teknologi traction yang bener-bener sama tuh jarang banget. Kalau di brand 1 lagi, Adidas 3 Stripes itu masih sering kejadian sih kayak full length lightstrike gitu kan. Itu emang ya banyak lah sepatu basket mereka yang full length lightstrike. Terus contoh lagi kayak sepatunya Adidas 3 yang satu, itu kan luarnya lightstrike, tengahnya boost. Nah itu kan ada juga di sepatu yang budgetnya mereka yaitu Pro Boost Low. Itu kan juga sama, luarnya lightstrike, dalemnya boost. Nah kembali lagi ke sepatu Under Armour Flow Future X ini. Menurut gue sepatu ini sangat menguntungkan kita yang penasaran banget sama gimana sih enaknya sepatu Curry 8 sama Curry 9. Tapi kita pengen budget yang lebih hemat Rp600-800 ribu. Nah kita bisa dapetin nih di sepatu ini. Sewaktu video ini dibuat, setau gue sepatu ini udah ada 5 colorway. Jadi ada yang ini yang gue pegang ini, terus ada yang putih hitam merah. Ada lagi yang warna hitam merah gitu kayak warna bread gitu. Kemudian ada yang warna abu-abu ya. Dan sama ada yang Black History Month. Jadi itu yang paling mahal tuh warna ungu. Sepatu ini menurut gue punya silhouette yang keren banget, enak banget dilihatnya. Jadi colorway-nya kayak dibikin blank gitu, kayak dibikin apa ya, kayak jinjang gitu lah. Jadi setengah-setengah beda gitu. Bagian belakang warnanya apa, bagian depan warnanya apa. Ini keren banget sih konsep kayak gini. Terus potomannya juga low cut, jadi mau buat dipake casual pun masuk banget. Enak banget dilihatnya. Dan menurut gue colorway yang gue pilih ini udah yang paling keren sih. Lo gak bakal bisa salah dengan warna putih, hitam, emas. Itu tiga warna itu menurut gue warna yang mewah banget, yang classy banget. Oke lah, mari kita bahas material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Under Armour Flow Future X ini. Mari kita mulai dari outsole. Eh, gak ada outsole sih sebenernya di sepatu ini. Gue baru inget. Jadi si Under Armour Flow ini adalah sebuah teknologi di mana si sepatu ini dibuang outsole-nya. Jadi di sepatu ini tuh gak ada rubber outsole. Yang membuat sepatu ini tuh jadi enteng banget. Karena kan si bahan rubber itu kan bobotnya udah bikin berat sendiri kan. Jadi ketika bahan rubber outsole-nya itu dibuang, ya sepatu basket itu bakalan jadi enteng banget lah. Dan gampangnya Under Armour Flow ini merupakan satu kesatuan foam. Di mana foam tersebut dijadikan sebagai cushioning, tapi juga sebagai traction. Nah tentunya banyak kabar sekalian yang mempertanyakan, wah bang kalau bukan bahan rubber cuma bahan foam, berarti durability-nya bakalan payah dong kalau dipakai di lapangan outdoor. Jawabannya adalah benar sekali. Tentu saja yang namanya foam tidak akan bisa sekuat bahan rubber. Jadi ada plus minusnya. Plusnya sepatu ini jadi enteng banget, tapi minusnya durability-nya jadi turun banget. Kemudian pola traction-nya ini, waduh ini pola traction-nya namanya apa ya? Kalau gue lihat ini tuh kayak dibikin jadi 3 pivot point, jadi di bagian forefoot kiri dan kanan, terus di bagian heel. Nah dari 3 pivot point ini kemudian kayak ada ripple-nya gitu, kayak ada gelombang-nya. Seperti namanya lah ya, Under Armour Flow, jadi kayak ada flow-nya gitu. Flow itu kan artinya kayak mengikuti gitu kan, kayak gelombang, kayak ombak gitu loh. Jadi ya kayak ginilah pola traction-nya. Kemudian di bagian tengahnya itu di cut out dan kelihatan ada TPU plate di situ untuk torsional support. Terus kalau gue pencet-pencet bahan foam-nya, wah ini sih empuk banget sih. Mau mirip-mirip kayak busnya di dash gitu lah empuknya. Kemudian kita lanjut ke upper material. Kalau gue lihat sih ada dua layering mesh ya, jadi yang paling atas kayak open shell mesh gitu. Mesh yang gede-gede gitu lubangnya. Terus di bagian bawahnya kayak ada bahan mesh yang lebih rapet-rapetnya lagi. Jadi double layer mesh gitu. Cukup menakutkan karena kalau gue pencet-pencet ini bahan mesh-nya tuh lentur banget ya. Hampir kayak sepatu running gitu. Apakah akan cukup untuk memberikan lateral support? Sama sekali tidak ada fuse overlay di bagian toe gitu. Cuma adanya malah di sekitaran punch hole tali. Tapi mudah-mudahan lateral support-nya bakalan terbantu sama strap-nya ini. Oh ternyata strap-nya ini nyambung sama lacing system abah sekalian. Jadi lacing system-nya ini selain pakai punch hole konvensional gitu. Ini di strap-nya itu bagian belakangnya ada rubber band-nya. Dan rubber band-nya itu disambungin ke penalian. Jadi ketika abah sekalian ngencengin iketan tali sepatu, itu si rubber band yang nyambung sama strap-nya ini bakalan ketarik. Sehingga akan memberikan lockdown di tengah ini, di bagian strap-nya ini, baik kiri maupun kanan. Karena yang bagian kiri itu kan ketarik tuh rubber band-nya. Sedangkan yang bagian kanan tentunya karena kita ngencengin si strap-nya ini. Kemudian dua punch hole yang paling atas itu dikasih reinforcement gitu, kayak dari bahan TPU gitu atau bahan plastik. Dan kemudian dicep seakan-akan ini besi berwarna gold gitu. Keren banget sih bikin sepatu ini jadi kelihatan mewah. Material lidahnya juga pakai bahan mesh. Terus yang menarik itu ada pola dot-dot-nya gitu dan kalau gue pencet-pencet ada semacam padding-nya gitu. Jadi keseluruhan bahan lidahnya ini ada dot-dot-nya dan ada padding-nya gitu. Meskipun padding-nya nggak tebel sih menurut gue, cenderung tipis. Padded collar-nya juga agak pelut ya. Jadi padding-nya itu dikit banget kayak cuma di bagian atas doang. Sedangkan kalau gue pencet-pencet ke bawah dikit, ke bagian dalam itu udah kopong tuh, udah nggak ada padding-nya sama sekali. Untuk insole-nya, wah di lem abah sekalian nggak bisa gue lepas. Tapi kalau gue pencet-pencet sih, ortholite insole standar sih, nothing special. Ada logo Under Armour di situ, warna emas. Di bagian lidah yang paling atas itu dipercantik dengan material kain gitu. Kemudian dibordir logo Under Armour sama tulisan Future X. Material yang setengah ke belakang itu pakai bahan sintetik leather. Dan sintetik leather-nya tidak berasa premium. Cuma sintetik leather murah, standar gitu lah. Kemudian diperbatasan bahan sintetik leather sama Under Armour flow-nya ini dikasih bahan TPU segaris gitu. Sepertinya untuk memberikan support ke bahan Under Armour flow-nya ini. Terakhir di bagian heel-nya ada internal TPU heel counter. Kalau gue pencet-pencet oke sih, kerasnya oke, ketinggiannya juga kayaknya oke, lebarnya juga oke. Ada tab kecil di situ, pakai material kain gitu, terus ada tulisan footer X sama flow. Yep, that's it. Sekian initial review gue untuk sepatu basket Under Armour flow Future X ini. Gue bener-bener nggak sabar, pengen segera performance review sepatu ini. Karena denger-denger teknologi UA flow-nya ini, si midsole dan outsole-nya yang jadi satu ini. Itu tuh enak banget dan katanya kinerja traction-nya bener-bener sempurna. Nah, gue akan buktikan sendiri. Dan sekali lagi, kalau dari segi silhouette, ini sepatu sih asik banget ya. Mau buat casual masuk, karena low-cut gitu. Terus juga pemilihan colorway-nya juga asik banget dilihatnya. Nggak norak, materialnya juga udah pasti nyaman banget. Writable parah dilihat dari open shell mesh-nya ini. Terus juga lentur banget kan, lenturnya malah kayak sepatu running. Jadi kalau buat casual menurut gue pasti enak-enak aja sih. Wah, ini sih sepatu yang cocok banget deh. Kalau abah sekalian cuma punya budget satu sepatu, mau buat sepatu casual maupun sepatu basket, buat dipakai baik di dalam maupun di luar lapangan istilahnya. Buat abah sekalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Klik aja link tersebut, abah sekalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Force. Jangan lupa masukin kode voucher asupan basket pada saat akan check out supaya abah sekalian dapat promo free ongkin up to 50 ribu rupiah. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe ke Youtube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Fadi Brainwars, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!